Kita akan coba sebelum mendekat lebih jauh Ini karena berada di perbukitan raya Dan ini memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kesempatan hari ini kita masih berada di Kasumbun Malang Tepatnya kita berada di Di Rambocok Dan inilah kesempatan hari ini Kita melakukan perjalanan Kita berada di Candimbojok Tentunya seperti apakah Kondisi dan Apa saja yang terkandung di dalam Candimbojok Tentunya simak terus bersama Dati Mulyonu, Media Pemirsa Atumat dan Polestaribudaya Coba sebelum mendekat lebih jauh Ini karena Berada di perbukitan raya Dan ini memang Didampingi oleh beberapa pegunungan Yang jelas kesempatan hari ini Jalan-jalan kita masih di Kabupaten Malang Tepatnya di Malang Barat Dan kita berada di seputaran Pondok Agung Kasumbun Malang Dan kita berada di Mbocok Oke pemirsa Inilah Wajah Candimbojok Dan kita coba untuk menuju ke sana Di samping kanan kiri Ini kita masih dimanjakan Dengan berbagai macam panorama alam Yang sangat memukau Dan sangat memanjakan Anda Kalau ingin berkunjung ke kawasan Candimbojok Oke pemirsa Di kesempatan hari ini Kita masih di Jatomulyanyu Dan Kita berada di Kawasan Pondok Agung Kabupaten Malang Tepatnya di Malang Barat Pemirsa Ini di samping kanan kiri Terdapat Berbagai macam Ini seperti dibikin kaman Tapi yang jelas Di kesempatan hari ini Masih bersama Jatomulyanyu Media Pemersatu Umat Dan Polestari Budaya Oke misalnya Inilah Wajah Dan tampaknya ini Sangat bersih sekali Sangat bersih sekali Jadi kalau Anda ingin Berkunjung ke sini Anda bisa ya Dan kita akan coba Menuju ke titik pusat Ke Candimbojok Oke sebelumnya Memang Ini salah satu situs Peninggalan Yang harus Kita lestarikan Dan wajib kita Jaga Misalnya ya Oke Tak lupa Di kesempatan hari ini Sebelum kita masuk ke Area situs Tidak ada salahnya Kalau kita Mengucapkan Assalamualaikum Salam 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 Rayu Salam Rayu Oke pemirsa Kita Coba Menikuti tangga Yang ada Di sini Misalnya Menikuti tangga Yang ada Di Area Candimbojok Dan ini Memang Sangat Terawat Sekali Jadi Inilah Situs Candimbojok Dan yang jelas Ini Berada Di Areal Kasembun Malang Tepatnya Di Malang Barat Dan Memang Kita Sekali-sekali Dimandakan Panorama Alam Yang Sangat Memukau Sekali Jadi Seperti Inilah Bentuk Candi Yang ada Di Membocok Ya Oke pemirsa Kesempatan hari ini Kita Sampaikan Juga Selamat Datang Dan ini Memang Terdapat Juga Beberapa Batuan Anda Situ Batuan Yang Lama Jadi Memang Ini Sangat Disakralkan Untuk Anda Agar Lebih Berhati-hati Memang Sangat Dijaga Kelestarian Dan ini Pertepatan Di Areal Perbukitan Oke pemirsa Inilah Wajah Dari Dan ini Sangat Lekat sekali Terbuat Dari Batu Batak Oke kita Akan coba Review lagi Lebih Lebih dekat Oke kita Coba Naik Ke atas Pemirsa Coba Naik ke atas Dan kita Memang Harus Lebih Berat Hati Disini Karena Inilah Bentuk Dan Candi Yang ada Disini Misalnya Oke ini Sangat Disucikan Dan Sangat Disakralkan Jadi Untuk Tidak Sembarangan Orang Boleh Di atas Jadi Memang Inilah Bentuk Situ Candi Yang ada Di Dusun Bojok Desa Pondagung Kecamatan Kasumbun Kabupaten Malang Dan ini Berada Di Perbukitan Ternyata Disini Ini Juga Ada Prasasti Coba Kita Lebih Dekat Lagi Nah Prasasti Saya Yang jelas Masih Bersama Jatuh Melianyu Media Pemersatu Umat Dan Beristari Budaya Kita Wajib Menjaga Kelestarian Ini Dan Kita Sebagai Bangsa Yang Besar Kita Wajib Menghormati Orang Orang Sebelum Kita Artinya Kita Jangan Pernah Melupakan Sejarah Karena Sebelum Kita Ada Pasti Ada Orang Orang Yang Orang Orang Terdahu Ya Maka Wajib Kita Untuk Menghormati Dan Menjaga Kelestarian Alam Ini Agar Tidak Tercoreng Oleh Tangan Yang Kurang Bertanggung Jawab Kita Kita Coba Lebih Dekat Lagi Dan Lebih Mengenal Lagi Ini Seperti Bentuk Setupam Saya Seperti Bentuk Setupam Dan Disini Memang Sangat Terawat Sekali Kebersihannya Terawat Sekali Kita Coba Lagi Untuk Kesamping Kanan Yang Samping Kanan Dan Ini Hampir Mirip Saya Hampir Mirip Yang jelas Masih Bersama Jatim Lian Media Pemersatu Umat Dan Pelestari Budaya Kita Berada Di Lusun Bocok Desa Pondagum Kecamatan Kasumbon Kabupaten Malang KPM Kita Coba Lagi Untuk Ketempat Berikutnya Ini Masih Di Canim Bocok Dan Ini Yang Wajib Kita Jaga Agar Kita Mematuhi Beberapa Aturan Yang ada Di sini Wajib Mematuhi Beberapa Aturan Yang ada Di sini Dan Kita Wajib Menjaga Kebersihan Dan Kelestarian Alam Yang ada Di Kawasan Pondagum Kabupaten Malang KPM Ini Memang Terdapat Dua Candi Terdapat Dua Candi Kalau Tadi Kita Di Sana Dan Ini Adalah Yang Kedua Kita Coba Juga Akan Review Budekat Lagi Review Budekat Saya Masih Bersama Jatuh Melian Media Pemersatu Umat Dan Pelestari Budaya Misalnya Inilah Tempat Kedua Yang Disucikan Dan Sangat Disagrakan Jadi Memang Kita Harus Lebih Berhati-hati Kalau Melintasi Di tempat Seperti ini Apalagi Kita Kaum Awam Yang Tidak Tahu Suruk Beluk Atau Tidak Tahu Asal Muasal Artinya Kita Harus Lebih Berhati-hati Berhati-hati Dan Selalu Waspada Dan Jangan Lupa Kita Selalu Mengucapkan Salam Untuk Para Leluhur Yang Ada Disini Karena Kita Yakin Bahwa Disini Terdapat Beberapa Leluhur Yang Wajib Dijaga Dan Wajib Untuk Kita Hormati Karena Saya katakan tadi Bahwasannya Kebesaran suatu bangsa Terletak Bagaimana Kita Menghargai Para jasa Pahlawan Orang-orang Sebelum kita Oke Pemirsa Demikian Perjalanan kita Di Candimbojok Dan jelas Terima kasih Atas Kebersamaannya Jangan lupa Deguntur Channel kami Jatuh Mulya New Media Pemersatu Umat Dan Pelestari Bedaya Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Tunggu Jalan-jalan kami Di tempat Anda Dan Salam Untuk Keluarga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh